Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di revynaldo channel guys oke teman-teman kali ini aku mau berbagi resep ke kalian semuanya untuk cara bagaimana pembuatan baceman biasanya telur ya tapi ini aku contohin yang baceman jamur ya teman-teman jadi jamurnya ini perlu dibacem juga biar rahasia ini tambah mantap ya teman-teman so bagaimana caranya simak terus videonya guys dan ini teman-teman jamurnya jamurnya ini tadi tuh beli 1,5 kg ya mami ya dan ini biasanya langsung habis dalam waktu 1 hari ya teman-teman jadi 1 kali penjualan dan ini sudah direbus kurang lebih seperti ini dikukus ya kalau direbus tuh ada airnya tapi ini dikukus teman-teman nah kalau sekiranya sudah kurang lebih berapa menit ya 10 menit 10 menitan ya untuk ukuran 1,5 kg ini pasnya 10 menitan kurang lebih ya teman-teman tinggal lihat teksturnya gak usah terlalu gak usah terlalu matang karena nanti masih dibacem ya ini telurnya masih gak teman-teman habis ini sebenarnya juga ada telurnya juga oh ya teman-teman kita telat ya teman-teman juga banyak yang telat teman-teman untuk hari ini dan ini memang ngasih persiapan-persiapan ini untuk ayamnya nah ini ya ini ayam yang nanti dibakar teman-teman ini kebetulan masih di rumah dan belum kita persiapan buka ya jadi habis ini semua dipersiapkan langsung kita menuju ke apa itu ke kedai kita angkringan kita dan ini persiapan-persiapannya disini alhamdulillah sudah punya dua yang bantu-bantu ya teman-teman dan ini persiapan untuk sosis disana ada ayam bakarnya jadi nanti itu dimasukkan untuk ayam bakar ya dan juga disini ada untuk sati yang lain ya teman-teman ini kita persiapan untuk pendolnya ini kita harga seribuan ya teman-teman jadi pendol yang standar kayak gini gak terlalu besar ini masih dipotong lagi jadi dua kayak gini teman-teman karena harganya ini seribuan terus disini ada jamur ada juga pendol tahu ini ya jadi kalau pendol tahunya ini kita buat sendiri next video mungkin aku akan kasih tau bagaimana caranya ya cuma kali ini kita aku kasih tau dulu untuk cara pembuatan bacemannya guys ya kita lihat disini dapurnya jadi ini dapur persiapan teman-teman sebelum nanti dipindah ke tempat jualan kita dan ini kacangnya ya teman-teman ini sisa untuk ayam suwirnya untuk nasi bakarnya guys kita tunggu ya nah ini masih ngukus untuk yang dibakar ini mono ayam bakar guys disekilas itu ya teman-teman dan habis ini kita akan proses lagi untuk ini ya bacemannya jamur nah pertama ini siapkan dulu wajan yang sudah dipanasi ya teman-teman ini apa Mumi? bumbu rahasia bumbu rahasia bawang putih sama bawang merah bawang putih sama bawang merah ini ya jadi ini satu tambah apa lagi? sudah tapi kok hitam Mumi? iya karena itu diungat jadi ini perpaduan bawang putih sama bawang merah ya dihaluskan jadinya kayak gini guys dan juga tambahin air sedikit sedikit aja ya berarti bubunya cuma bawang putih-bawang merah dok? bawang putih, bawang merah kasih kaldu ayam terserah ya bisa kaldu sapi juga ya maksudnya kaldu ayamnya mau yang kuning mau yang merah harus kaldu ayam sebenarnya kaldu jamur juga bisa ya bisa kaldu jamur tambah lada juga ya merica bubuk merica bubuk sudah deh cuma itu dok tambahkan kecap guys jadi saya kasih mulai sekali untuk ini ya jadi gak usah terlalu banyak bumbu juga guys karena ini juga mengingat harganya seribuan yang aku jual apalagi teman-teman tuh jual harga 2000 tuh untung banyak sekali ya teman-teman untuk usaha ini dan bubunya kayak gini aja setelah itu teman-teman kita langsung cemplungin ini masukkan ini ya yang sudah direbus tadi ke wajan yang sudah disiapkan campuran-campurannya tadi guys ya nah kayak gitu teman-teman jadi ya gampang sekali teman-teman gak usah lama-lama juga cukup terlihat meresap teman-teman tinggal teman-teman angkat kayak gitu gampang ya airnya sampai surut ya airnya sampai habis lebih enak lagi kalau hampir-hampir gosong itu enak jadi itu ya teman-teman resep dari kita untuk jamurnya untuk jamurnya ini jamur apa namanya jamur tiram kalau gak salah ya barangkali yang lebih tahu silahkan komen jamur tiram ini sayang jamur tiram kalau disini namanya mungkin beda di daerah teman-teman ya yang penting ini selesainya sampai habis ya teman-teman airnya itu kan ada air-air cair itu ya mencair masih ini ya ini sampai nanti gak ada airnya itu berarti sudah ngasak guys sudah sudah apa itu sudah selesai tinggal nanti ditusuk-tusukin ke tusuk satenya guys jadi itu ya teman-teman untuk resepnya sangat simpel sekali bubunya tadi bisa teman-teman lihat yang sudah dicampur-campurkan tadi dan bisa teman-teman ikuti jadi itu saja ya untuk videoku kali ini semoga meskipun sebentar bisa bermanfaat buat kalian juga yang pengen usaha angringan juga ya yang sangat gampang sekali bisa teman-teman coba di rumah semoga bermanfaat sampai jumpa bye-bye